Polres Sibolga melaksanakan gelar pasukan operasi kepolisian terpusat Patuh Toba 2018 bertempat di Aulama Polres Sibolga. Apel gelar pasukan ini langsung dipimpin Kapolres Sibolga AKBP Edwin Harianja dan diikuti instansi terkait. K. Orlantas Porli dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kapolres Sibolga AKBP Edwin H. Harianja menyampaikan antara lain, berdasarkan program Dekade Off-Road Safety 2011-2020 yang lebih dikenal Dekade Aksi Keselamatan Jalan yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa bertujuan untuk mengurangi korban kecelakaan meninggal dunia. Kapolres mengatakan bahwa para penyelenggara sistem yang terpadu yang tertuang dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan atau RUNK melalui lima pilar yakni manajemen keselamatan jalan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan, dan penanganan korban pasca kecelakaan. Dari Sumatera Utara, tim meliputan Triberata TV, Salam Triberata.